Pemerintah Kabupaten Pali segera melanjutkan pembangunan RSUD Kabupaten Pali agar segera beroperasional melayani kesehatan masyarakat. Melalui dana APBD Kabupaten Pali tahun 2022 dan dana pinjaman PTSMI, Pemerintah Kabupaten Pali segera kembali melanjutkan pembangunan RSUD Kabupaten Pali untuk dapat dioperasionalkan melayani kesehatan masyarakat. Bupati Pali Heri Amalindo menjelaskan pihaknya segera membangun lanjutan pembangunan RSUD Kabupaten Pali tipe C melalui APBD tahun 2022 sebesar Rp20 miliar dan dana pinjaman PTSMI mencapai Rp100 miliar. Kepala Dinas PUBM Kabupaten Pali Ristanto Wahyudi mengatakan pembangunan lanjutan RSUD Pali ditargetkan selesai akhir tahun 2022 secara maksimal tipe C dengan tempat tidur kelas 2 sebanyak 200 unit dan 50 unit ruang VIP. Sehingga kita dapat menyelesaikan secara full kondisi bangunan rumah sakit memenuhi kriteria untuk tipe C yaitu 200 unit tempat tidur kelas 3 dan kelas 2 dan 50 unit dari kelas VIP. Saya lagi mengharapkan RSUD dapat melakukan pengajaran pinjaman termis penyelesaian sekedar. Untuk saat ini RSUD Pali digunakan sementara untuk pelayanan ruang isolasi COVID-19 dan ke depan diprioritaskan pelayanan UGD dan poli penyakit. Tadi kan Alhamdulillah sudah diatensi sama Bapak Bupati pada PU untuk pembangunan RSUD lebih dipercepatkan. Jadi teknisnya untuk poli seperti seluruh poli rawat jalan itu lebih diprioritaskan. RSUD Pali yang berada di pusat kota diharapkan semakin optimal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Muhammad Usnyawan melaporkan dari Kabupaten Pali.